Tapi si Zakir ngeliatin lo mulut baru, tapi... Eh, apa kita ketikin aja nih? Emang udah lama gue gak liat Arafah. Eh, ukuran lo, Alda disini. Iya, kata gue, padahal nanti gue tunggu lagi cintanya. Cintanya tunggu lagi. Gak, Pak. Lo makanya, nih, pasti nasehat temen ya, sahabat, gini ya. Makanya, maksudnya... Jadi selama ini kita temen makan berdua. Iya, ya. Sampai, ya. Gak, Pak, ya. Kalau itu tuh proses tuh sabar. Dia kan mungkin karena emang udah dewasa, jadi pengennya selalu pasti, pasti, pasti. Eh, cowok tuh emang suka kayak gitu ya. Sabar, sabar. Gak jelas, ngegantung, 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 udah hanya gak jelas. Sabar, sabar. Bener-bener, bener-bener. Ngegantung, ngegantung, eh, dia sama yang lain. Sabar. Eh, gak kan kita ngejaga. Eh, bayangin ya. Jemuran aja liat, kalau udah kering. Dia angkat. Dia angkat. Apalagi cinta, kering gak dia angkat-angkat. Kamu berapa tahun sih? Ada apa? 26. 26. Akhir, dua. 22 tadi. Gak apa-apa, beda empat tahun. Gak ada masalah. Itu Andika mau usia aja sampai sekarang. Iya. Iya, beda. Malah kalau kita beli kelapa, kalau kelapa muda, kulitnya tipis banget. Nah, kalau kita beli kelapa tua kan, waduh, ampe. Iya, 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 ini yang ini nih, meski status Arafa jomblo, ternyata Arafa punya sebuah keinginan. HP. Nih, kita lihat artikelnya. Manus lu. Gak petik, meski masih jomblo, Arafa Rianti ungkap kriteria cowok idaman. Gimana tuh? Nah, idamannya gimana nih? Gak jujur, kamu tuh udah pengen kebelet banget ya? Lu udah pengen nikah emang. Ada sih pertanyaannya. Ya kalau ada cowoknya mau, masa kalau lu gak ada cowok? Sakir, lihatin dong matanya udah. Sakir udah mikirin, ini gue resepsi di mana ya? Ya, ya, tarupan, ya, tarupan. Eh, mirip tau sama Adiba lu, liat. Tapi ini lebih homoris lagi. Iya bener. Ini lebih sulek loh, lebih sulek. Eh, jadilah bisa, nanti malahnya gede. Ini perbandingan Adiba, Umi Pipik, ini ada semua di Arafa. Iya, sama Adul. Gak, tapi lu kenapa udah ngebet banget pengen nikah? Enggak, gak ngebet banget. Kayak udah jalanin aja, A. Enggak sekarang udah, ada gak nih yang di samping lu, yang deket banget? Enggak ada, enggak ada. Tujud. Halo, halo, bentang-bentang ada sakir lu, aku gak ada, enggak ada. Enggak ada, enggak ada. Enggak ada, enggak ada. Lalu kemarin gue liat ke Singapur, itu ketemu cowok atau enggak? Enggak, enggak. Itu sama Gea. Bedua doang, enggak ketemu cowok. Enggak. Di Korea, di Korea. Enggak, Mahalda. Enggak, bener. Gawang-gawang yang sekampus, yang sekampus. Nah, yang sekampus. Ya, yang di kampus siapa tuh? Kok jadi posesif gitu sih? Enggak, tahu. Yang di kampus siapa dosen? Siapa lu? Enggak ada, siapa? Enggak ada yang ninggalin gue nikah, enggak ada. Iya, iya, iya. Enggak ada yang ninggalin gue nikah, cuman ya dia nikah duluan. Iya. Dia nikah duluan aja, ak. Jadi bener tapi sekarang gak ada ya, Sakir kamu gak ada juga? Iya. Nah, Nuh. Oh, wah dikeluarin lagi. Dia dipongkar. Jangan dikeluarin mulu, ah dia lagi kerja. Sakir. Oh, nafas, sekarang dipenging berseragam-berseragam. Ya lah. Ya gimana? Besok pake seragam. Sekuriti, ini jangan mau kalah. Loh iya dong? Sekuriti karena harus menjaga hati dia sebenernya. Gimana yang sama yang berpeci juga ditinggal juga. Enggak, gue gak berpeci. Enggak, gue gak berpeci. Lihat-lihat. Emang kalau foto gue udah gitu, Pak? Iya. Lucu abisnya. Lucu banget. Oke, Sakir liatin ngebandingin. Iya. Gue gak kalah kan? Gila. Eh, Alda. Apa? Apa? Nanti gak pengen kayak Arapa, punya pacar, profesinya lain-lain. Biar banyak temen gitu. Umuran sakir. Masalahnya kagak dong. Gakak dapet. Enggak, coba deh kriteria lu deh. Sekarang menanya deh. Coba kriteria. Gue kagak punya kriteria yang penting mau sama gue dah. Udah pentok. Udah pentok soalnya. Eh, padahal ya di Guna Dharma kan banyak yang cakep. Abang Guna Dharma kan? Banyak yang cakep. Eh... Lu kenapa? Lu kenapa? Tiba-tiba ya? Satu anuan. Satu kampus. Satu kampus kita. Lu juga gak ada. Iya, iya. Kaget banget. Oh, gue kaget. Ternyata ada yang digundar juga. Iya, mulai hari ini kayaknya karena dia tau lu disitu. Dia akan pindah. Iya. Nah, emang lu belum lulus? Udah. Udah lulus. Cuma gue mau rubah ke dosen gue. Bu, saya gak mau ada Alda disini. Beda lah. Si Sikri kan guna... Apa? Buda Dharma. Lu kan diguna-guna. Tapi gue doain juga si Alda biar dapet. Amin. Kalau berdua begini kan bisa nikah masal berdua. Gak ada ya, maksudnya nikah. Gak ada aja. Kalau hari ini terbukti. Mereka dari salah satu dari mereka yang beneran jadi ini nanti nikah. Berarti yang ribut harus EVP. Harus dong. Kalau EVP masih ada. Ada. Gitu. Ya marah belakang gue. Tapi ya bisa aja lah. Semoga lah. Tapi gue sih setuju sih. Setuju kan. Setuju kan. Setuju kan. Setuju. Dikah mah gampang. Ah yang susah jadi sponsor. Menang. Kalau masalah sponsor kan ada. Menang aja. Ada. Ada nyumbang dah tenda birunya. Gue nyumbang dah alpam musiknya. Jangan masuk. Apa masuk dia. Kemarin ada yang nyewa spekernya jempol. Aduh. 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 Sekarang ini. Kita akan tes. Dari kalian berdua kan kakak beradik. Ya ayah. Di handphone mereka masing-masing itu. Nama yang di save. Oleh kakak atau oleh adik. Itu apa di handphone. Jadi namanya Sakir di handphone Jikri apa namanya. Si Jikri juga di Sakir apa. Si Halda nama di Arapa apa. Arapa nama di Alpap. Tapi yang gue bikin penasaran. Namanya Arapa di Sakir apa. Namanya saya. Dirubah dulu. Ajaran dirubah. Jangan dirubah. Sakir namanya Arapa apa. Ganti HP udah. Ganti HP udah. Yang dia udah di block udah gue. Yang seombong Arapa. Arapa kita cek. Arapa dulu. Apa? Apa? Apa itunya Sakir apa nge-sap nya? Bentar, bentar. Dia lupa lagi. Coba apa ? Barsad whatsapp. Barsad whatsapp. Barsad whatsapp dimdium. Ganti, ganti dong. Kok dia peleter? Cila, Sakir bukan masinis. Apa nge-ngirimin iklan promo apaan sih Sakir nih itu? Aku bukan jodohnya. Mau ngundang lu kalau gak sibuk dateng dong ke premier film. Ya sama, semenjak itu gue undang gak pernah dateng. Ini baru di ACB. Eh, kalau cowok nanya begini enak kan ya. Dateng dong ke premier film. Kan lihat namanya doang kalau saya lecet. Harusnya dia bales ya. Dia balesnya jangan begitu. Gue lejari biar juga di tinggal cowok. Dia balesnya cuman gini. Kir, tiga orang bisa. Kir, kan? Lu balesnya. Parah ya. Kamu ngarep banget aku dateng gitu kek gimana kek. Lu langsung kelihatan mat murah banget. Eh, kek tiga orang. Langsung pengen banget gak. Kalau Alda apa di save-nya Alda? Arapah. Arapah. Arapah Rianti. Alda. Alda apa namanya? Sama. Nama lengkap. Nama lengkap semua. Akte kelahiran lu taruh sini mending gak? Karena kita bocahnya formal. Bocahnya formal. Kalau lu nama abang lu apa? Lu apa? Tulisannya adik-adik Syakir. Bang Zikri. Arapah. Arapah apa namanya? Arapah. Jangan diganti. Gapadah. Gapadah. Lu kan? Tadi tau udah mau diganti. Tadi udah mau diganti tau. Harapah. Harapah. Kayaknya. Tadi udah mau diganti. Kayaknya diganti. Harapah Rianti. Jadi. Bukan Arapah dia nulisnya deh. Harapah Rianti. Iya. Sakit. Mas sakit. Mas sakit. Mas sakit. Harapan ke depan. Oke oke. Sekarang langsung aja kita main challenge-challonan ah. Oke challenge-challonan nih. Challenge-challonan gimana? Eh siapa nih? Kamu siapa ya? Ini ke gloss juga. Tanduin ada. Saatnya kita buka-bukaan. Buka-bukaan. Gak ada. Sebentar. Oh ada. Kamu ambil Arapah. Eh jangan sedih gitu dong Arapah. Iya iya. Arapah kenapa sih sedih? Karena namanya cuma Arapah doang. Dia tuh berharap. Arapah sayang. Dia berharap gitu. Arapah nanti ambil dari Fisbol. Berarti itu untuk. Buat saudara. Halda. Kira-kira apa? Satu-satu. Tentang Halda. Hal paling memalukan yang pernah aku alami adalah. Yang aku alami apa dia yang alami? Jangan kamu jawab nenek. Oh berarti dia. Arapah. Yang. Si Halda. Si Halda. Hah? Yang. Yang. Jadi yang jawab. Halda. Yang jawab Halda tentang si Arapah. Tentang Arapah. Tentang Arapah. Rafa jawab tentang Halda gitu. Jadi kamu yang paling memalukan apa? Aku tau. Tapi kita. Kita ya. Kita aja ya. No. Lu kedua banyak malunya ya. Kita pernah. Kita pernah soalnya kan kita satu mobil tuh. Satu motor. Eh satu motor apa mobil sih kita. Satu kandung. Satu kandung. Satu kandung. Satu ibu. Satu ibu. Kita satu motor. Nah terus kita manggil tuh ada Om kita kan. Di sono. Tapi sonoan dikit gitu. Gimana sih lampu merah gitu kan banyak motor juga di sebelah. Terus kita memanggil kan. kita kan gede ya Om Basir gitu nah terus samping gitu pada gini apa semuanya namanya Om Basir ya hahaha 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 oh gara-gara lu tereak gitu sama tuh berdua tuh ya udah itu karena kita lagi berdua itu oke lanjut sekarang Sakir sama Zikri ayo sakir sakir ada kecil nah cakep apa tuh kebiasaan paling jorok yang dilakukan olehku adalah nah tuh buat yang jawab Zikri oh dia pernah makan satu pake tangan dia soto nggak nggak lah kan pesantren santren oh iya 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 yang lain apa ya paling jorok apa apa ya abang dulu nanti adek kalau main main-becekan mainblokan apa gimana gitu kamu siapa ya kamu suka ini Memberupil meeperupil kalau menurut Sakir Zikri apa nggak kayaknya sih Zikri kurang tahu lu kali yang lebih tahu ya Iya, iya harapan deh. Iya, iya. Harapan. Soalnya malam itu lumayan lama. Iya. Apa sih yang paling luar? Lu kompor banget. Gue gak pernah kayak ngeliat Sakir itu jorok. Tapi gue sering banget telat. Dia tuh telatnya parah banget. Jadi tuh kayak misalnya janjian jam 7. Jam sangat 10 baru datang gitu. Sengaja malah tadinya pas ngeliat lu, ah gak jadi datang. Atau gitu lebih lambat. Telatnya lama banget. Sekarang sebenernya si Sakir janjian sama 3 cewek. Ah yang ini udah kelar, udah kelar. Hahaha. Second choice, Kak emang. Hahaha. Aduh, sama. Kan emang menikah sedikit tuh. Iya, sama. Kalau jodoh tuh awal-awalnya gitu ah. Masih malu-malu. Lanjut, lanjut. Anda siapa ya? Waktu sudah habis. Oh udah habis? Gara-gara anda waktu sudah habis. Oh gak gara saya? Gara-gara, taruh di bawah. Yah, waktu masih ada. Hahaha. Masih lagi. Sudah habis aja ah. Masih ada. Waktu sudah habis. Masih ada. Terlalu lama dia menaruhnya. Kalau gitu kita jangan kemana-mana. Karena ini ada setelah ada pasangan kakak adik. Maka bintang tamu berikut sedang bersedih. Karena ditinggal keluarganya saat berada di titik terendah. Itu namanya hidup. Kadang kita ada di atas, kadang kita di bawah. Nah itu dia. Nanti kita akan ngobrol sama sosok ini. Jangan kemana-mana tapi FVP. Horea ke pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.